Militer IDF dikabarkan diliputi kecemasan atas perluasan perang saat mereka menggempur di dua front Gaza dan Lebanon. Kecemasan IDF merujuk pada informasi akan datangnya sekitar 40 ribu pejuang milisi dari Suriah, Irak, dan Yemen kegolan yang diduduki. Hal itu dikabarkan media Israel Herets mengutip sumber-sumber yang dekat dengan tentara pendudukan Israel alias IDF. Milisi dari Suriah, Irak, dan Yemen bahkan tinggal menunggu seruan sekjen Hezbo Hassan Nasrallah. Heret juga melaporkan bahwa Hezbo saat ini masih memiliki setidaknya 100 ribu roket yang siap ditargetkan ke Israel. Adapun Hezbo diketahui sudah mengiringkan surat permintaan ke Iran agar negara itu ikut bergabung dalam serangan ke Israel. Namun Iran menolak dengan alasan waktunya belum tepat. Sebelumnya wakil kepala badan media gerakan Ansarwah Kuti Yaman, Nasr al-Din Amir menegaskan kelompoknya mampu mengirim ratusan ribu pejuang ke Lebanon untuk membantu Hezbo. Pernyataan itu menyusul Benjamin Netanyahu yang menyetujui perluasan perang di jalur Gaza dan Lebanon untuk melawan Hezbo. Nasr al-Din Amir yakin Hezbo memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi Israel. Namun Kuti memberikan tawaran pasukan jika Hezbo membutuhkannya. Kuti dan Hezbo diketahui telah bersumpah tidak akan menghentikan serangannya sampai Israel menghentikan agresinya di jalur Gaza. Selain itu mencabut pengampuan di jalur Gaza hingga menjamin masuknya bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Israel diketahui telah melancarkan rentetan serangan udara ke Lebanon selatan dan timur. Otoritas Kesehatan Lebanon mengatakan sedikitnya 492 orang tewas termasuk 35 anak-anak dan 1.645 orang terluka dalam serangan sejak Senin 23 September pagi yang juga memaksa ribuan warga sipil meninggalkan rumah mereka. Hezbo dan Israel telah terlibat dalam perang lintas batas sejak awal perang Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 41.400 orang yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Serangan itu terjadi usai serangan lintas batas yang dilakukan oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. All Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.